Jumpa lagi dengan saya pada channel Silvestre Detyanus Gia Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang selibat dan menikah yang merupakan ajaran Yesus Seringkali hidup selibat seringkali menjadi bahan pertanyaan Apakah benar Yesus mengajarkan bahwa para imam atau para pastor itu tidak menikah atau tidak selibat Mari kita lihat satu persatu apakah kata Alkitab tentang hidup selibat Seringkali serangan-serangan dari kaum fundamentalis pada hidup selibat dapat dilihat dalam berbagai bentuk Tidak semua sama hampir semuanya disampaikan dengan penuh kesimpang siuran atau saling bertentangan Seringkali terjadi kekeliruan dan paling mendasar adalah Mereka mengira bahwa hidup selibat atau tidak menikah merupakan dogma atau doktrin bagian dari iman yang sentral Dan tidak dapat diubah yang dipercayai oleh umat katolik yang berasal dari Yesus dan para rasul Dengan itu sebagian kaum fundamentalis begitu memperhatikan rujukan-rujukan dari kitab suci Terhadap ibu mertua Petrus Dalam Markus 1 ayat 30 Tampaknya mereka beranggapan bahwa Bila katolik tahu bahwa Petrus menikah Maka mereka tidak dapat menganggap dia sebagai paus pertama Sekali lagi Ini Merupakan tuduhan dari kaum fundamentalis Lini waktu yang dimaksud oleh kaum fundamentalis Adalah Merupakan tuduhan Bahwa hidup selibat adalah ciptaan gereja katolik sendiri Itu yang mau dimaksudkan oleh kaum fundamentalis yang menuduh bahwa selibat adalah sesuatu yang tidak baik Dan mereka menganggap bahwa itu dogma atau doktrin yang tidak dapat diubah Padahal sebenarnya hidup selibat adalah sebuah disiplin Bahkan Di dalam gereja-gereja timur Sesungguhnya Selalu ada beberapa membatasan menyangkut pernikahan Dan pentahbisan Sekalipun pria yang sudah menikah bisa menjadi imam Imam yang tidak menikah tidak boleh menikah Dan imam yang sudah menikah Bila menjadi duda tidak boleh menikah lagi Terlebih lagi Ada disiplin timur Yang memilih para uskup dari para biarawan yang selibat Jadi Semua uskup-uskup yang ada di gereja timur Tidak menikah Nah itu adalah perbandingan Yang ada Pada gereja-gereja timur Perbandingan selibat Atau orang-orang yang menjadi pastor Atau imam Yang ada di gereja timur Sementara Gereja katolik Dalam arti hal ini adalah gereja katolik Roma Itu Dapat dikatakan Sebagai gereja katolik barat Nah Tradisi dalam gereja barat Atau ritus latin Bagi imam-imam dan para uskup Untuk mengambil Kaul selibat Merupakan sebuah aturan yang Sudah dikukuhkan sejak awal abad pertengahan Akan tetapi Ada beberapa pengecualian Sebagai contoh Ada imam-imam ritus latin yang menikah Yang berasal dari gereja-gereja Yang dahulunya terpisah dengan gereja katolik Dan kemudian bergabung kembali dengan gereja katolik Yaitu Salah satunya Mereka Biasanya Berasal dari Gereja-gereja Gereja-gereja Luternis Atau gereja-gereja luteran Atau epikospalis Nah Beberapa variasi dan pengecualian ini Mengindikasikan Bahwa selibat bukanlah dogma Yang tidak dapat diubah Tetapi hanyalah sebuah aturan Atau disiplin Fakta bahwa Petrus menikah Tidak bertentangan dengan iman katolik Karena pastor dari gereja katolik Maronit juga menikah Atau dari gereja-gereja Timur Atau gereja katolik timur Juga ada pastor-pastor yang menikah Kecuali para uskupnya Tidak ada yang menikah Sementara di barat Kedua-duanya Yaitu para pastornya Dan para uskupnya Tidak menikah Apakah ada dalam Kitab suci Yang menunjukkan Bahwa selibat itu Sesuatu yang baik Sesuatu yang dianjurkan oleh Yesus Bukankah kaum fundamentalis Mengatakan Bahwa Tuhan Memerintahkan Bahwa Setiap orang harus Beranak cucu Sesuai dengan Yang kita bisa baca Dalam kitab kejadian Kebingungan lain Dari kaum fundamentalis Yang agak berbeda Adalah Anggapan Bahwa selibat itu Tidak alkitabiah Bahkan Tidak alami Setiap manusia Menurut mereka Harus Mematuhi Perintah alkitab Untuk beranak cucu Sebagaimana Tadi saya kutip Bahwa dalam kitab kejadian Bab 1 ayat 28 Dikatakan bahwa Tuhan Memerintahkan Supaya setiap orang Beranak cucu Dan bertambah banyak Dan memenuhi bumi Dan juga Paulus Memerintahkan Supaya setiap Laki-laki Mempunyai istri Sendiri Dan setiap Perempuan Mempunyai suami Sendiri Dalam 1 Korintus 7 Ayat 2 Bahkan Diargumentasikan Bahwa selibat Entah bagaimana Menyebabkan Atau paling tidak Tidak mempunyai Keterkaitan Dengan peningkatan Insiden Dari perilaku Seksual Yang haram Dan menyimpang Semua itu Tidak benar Sekalipun Hampir semua orang Pada suatu titik Dalam hidup mereka Dipanggil Untuk menikah Panggilan selibat Sudah dengan jelas Dianjurkan Dan diperhatikan Oleh Yesus Maupun Rasul Paulus Nah Jauh dari Memerintah Memerintahkan Pernikahan Di dalam 1 Korintus 7 Pada bab yang sama Rasul Santo Paulus Juga Menyatakan Dukungannya Terhadap selibat Bagi mereka Yang mampu Tetapi Kepada orang-orang Yang tidak kawin Dan kepada Janda-janda Aku anjurkan Supaya Baiklah mereka Tinggal Dalam keadaan Seperti aku Tetapi Kalau mereka Kalau mereka Tidak dapat Menguasai diri Baiklah Mereka Kawin Sebab Lebih baik Kawin Daripada Hangus Karena Hawa nafsu Itu dapat kita Lihat dalam 1 Korintus 7 Ayat 8 Sampai 9 Nah Hanya karena Bahaya Percabulan Pada Bab 7 Ayat 2 Paulus Memberikan Pengajaran Bahwa Setiap Laki-laki Dan Wanita Memiliki Seorang Pasangan Dan Memenuhi Kewajiban Dia Secara Spesifik Menjelaskan Hal ini Kukatakan Kepadamu Sebagai Kelonggaran Bukan Sebagai Perintah Namun Demikian Alahkan Alangkah Baiknya Kalau Semua Orang Seperti Aku Tetapi Setiap Orang Menerima Dari Alah Karunia Yang Khas Yang Seorang Karunia Ini Yang Lain Karunia Itu Dalam 1 Korintus 7 Ayat 6 Sampai 7 Nah Bapak Ibu Sadar Sedari Paulus Melangkah Lebih Jauh Lagi Untuk Berargumen Mengenai Selibat Lebih Dari Pernikahan Sebagaimana Ia Katakan Dalam Bap yang Sama Paulus Mengatakan Adakah Engkau Tidak Terikat Pada Seorang Perempuan Janganlah Engkau Mencari Seseorang Orang-orang Yang demikian Akan Ditimpa Kesusahan Badani Dan Aku Mau Menghindarkan Kamu Dari Kesusahan Itu Orang Yang Tidak Beristri Memusatkan Perhatian Pada Perkara Tuhan Bagaimana Tuhan Berkenan Kepadanya Orang Yang Beristri Memusatkan Perhatiannya Pada Perkara Duniawi Bagaimana Ia Dapat Menyenangkan Istrinya Dan Dengan Demikian Perhatiannya Terbagi-bagi Perempuan Yang Tidak Bersuami Dan Anak-anak Gadis Memusatkan Perhatian Mereka Pada Perkara Tuhan Supaya Tubuh Dan Jiwa Mereka Kudus Tetapi Perempuan Yang Bersuami Memusatkan Perhatiannya Pada Perkara Duniawi Bagaimana Ia Dapat Menyenangkan Suaminya Kesimpulannya Adalah Jadi Orang Yang Kawin Dengan Gadisnya Itu Juga Berbuat Baik Dan Orang Yang Tidak Kawin Juga Berbuat Baik Nah Rasul Paulus Bukanlah Rasul Pertama Bukanlah Rasul Pertama Yang Berkata Tentang Hal-hal Yang berkaitan Dengan Hidup Selibat Melainkan Juga Rasul-rasul Yang lainnya Melakukan Hal-hal Yang sama Nah Bapak Ibu Saudara Saudari Jika Demikian Bagaimanakah Kita Menanggapi Pernyataan Peran Pernyataan Kampuntamentalis Nah Rasul Paulus Menyimpulkan Bahwa Selibat Dalam Beberapa Artian Lebih Baik Daripada Menikah Setelah Pengajaran Yesus Dalam Matius 19 Ayat 12 Mengenai Cerai Dan Menikah Lagi Para Murid Berseru Jika Demikian Halnya Hubungan Antara Suami Dan Istri Lebih Baik Jangan Kawin Ucapan Ini Memulai Pengajaran Yesus Akan Nilai Nilai Selibat Yang Berfungsi Demi Kerajaan Allah Nah Dalam Matius 19 Ayat 12 Yesus Berkata Tidak Semua Orang Dapat Mengerti Perkataan Itu Hanya Mereka Yang Dikaruniai Saja Ada Orang Yang Tidak Dapat Kawin Karena Ia Memang Lahir Demikian Dari Rahim Ibunya Dan Ada Orang Yang Dijadikan Demikian Oleh Orang Lain Dan Ada Orang Yang Membuat Dirinya Demikian Karena Kemauannya Sendiri Oleh Karena Kerajaan Surga Siapa Yang Dapat Mengerti Hendak Ia Mengerti Nah Bapak Ibu Sedara Sedari Tidak Ada Paksaan Untuk Menjadi Selibat Jadi Setiap Orang Diberi Pilihan Setelah Menempuh Berbagai Pendidikan Mereka Diberi Kesempatan Untuk Memilih Apakah Mereka Melanjutkan Menjadi Seorang Imam Atau Tidak Atau Melanjutkan Menjadi Seorang Pastor Atau Tidak Perhatikan Bahwa Selibat Demi Kerajaan Surga Adalah Sebuah Karunia Sebuah Panggilan Yang Tidak Untuk Semua Orang Atau Bahkan Kebanyakan Orang Tetapi Dekaruniakan Kepada Sebagian Orang Yang Terpanggil Kedalam Hidup Selibat Benar Pula Bahwa Seringkali Individu Individu Yang Berada Dalam Kedua Jenis Panggilan Tersebut Gagal Dari Syarat-syarat Yang Dibutuhkan Akan Status Mereka Tetapi Hal Itu Tidak Mengecilkan Kedua Panggilan Tersebut Maupun Panggilan Salah Satunya Tetapi Bahwa Individu Yang Bersangkutan Sebenarnya Tidak Benar-benar Terpanggil Untuk Panggilan Tersebut Dosa Seorang Imam Tidak Membuktikan Bahwa Dia Seharusnya Tidak Pernah Mengambil Kaul Selibat Sama Halnya Dosa Seorang Laki-laki Dan Perempuan Yang Sudah Menikah Karena Melakukan Zina Bukan Berarti Dia Seharusnya Tidak Menikah Hal Yang Mungkin Bagi Kita Untuk Gagal Dalam Panggilan Sejati Adalah Karena Kita Sendiri Melanggar Apa Yang Telah Kita Ambil Nah Argumen Fundamentalis Lainnya Adalah Sehubungan Dengan Yang Terakhir Ada Adalah Bahwa Pernikahan Itu Keharusan Bagi Pemimpin Pemimpin Gereja Sebagaimana Dalam 1 Timotius 3 Ayat 2 4 5 Faktanya Mengikuti Gaya interpretasi Konyol tersebut Puncaknya Karena Paulus Berkata Uskup Harus Memenuhi Syarat Ini Maka Uskup Uskup Sudah Ditabiskan Yang Istrinya Maupun Anak-anaknya Meninggal Akan Menjadi Tidak Layak Untuk Pelayanan Sehingga Jelas Penafsiran Harafiah Seperti Ini Harus Ditolak Nah Teori Bahwa Pemimpin Pemimpin Gereja Harus Menikah Juga Berkontradisi Dengan Fakta Jelas Bahwa Paulus Sendiri Seorang Pemimpin Gereja Unggul Lajang Dan Bahagia Dalam Kelajangannya Dengan Demikian Hidup Selibat Dan Menikah Adalah Ajaran Yesus Dan Tidak Ada Keharusan Seseorang Harus Menikah Sehingga Barung Bisa Menjadi Seorang Pastor Tidak Ada Keharusan Bahwa Seorang Imam Harus Selibat Dan Dipaksa Menjadi Selibat Tidak Dalam Gereja Katolik Mereka Diberikan Waktu Mereka Diberikan Kesempatan Seperti Dalam Bacaan Injil Tadi 19 ayat 12 Bahwa Mereka Diberikan Kesempatan Supaya Mereka Menjadi Seorang Pastor Karena Kemauan Mereka Sendiri Demikian Pembahasan Kita Pada Channel Silvestre D. Tuanus Gere Kali Ini Pada Kesempatan Lain Kita Akan Membahas Tentang Satu Timotius Tadi Sehingga Kita Memiliki Pemahaman Yang Lebih Tentang Para Pastor Tentang Tentang Tentang